Hai, kembali lagi bersama kami Info ID. Kali ini kami akan membahas beberapa gagasan gila kientis ilmiah untuk mencegah pemanasan global. Berikut ini gagasannya. Membuat tiruan letusan gunung Sejarah manusia mencatat peristiwa-peristiwa letusan gunung berapi yang dampaknya terasa secara global pada tahun 1991 misalnya. Gunung Pinatubo di Pinatubo pernah mengalami letusan hebat akibat letusan tersebut. Debu-debu vulkanis yang terlontar ke atmosfer membantu memantulkan cahaya matahari dan mengurangi dampak pemanasan global untuk sementara. Pada abad ke-19, gunung Tambora yang terletak di Nusa Tenggara Barat juga pernah mengalami letusan hebat. Saking dasyatnya, letusan suhu permukaan bumi sempat mengalami penurunan drastis sehingga terjadi cuaca buruk di mana-mana. Kekalahan Napoleon dalam pertempuran terakhir di Eropa bahkan disebut-sebut terjadi akibat dampak dari letusan gunung ini. Atas dasar itulah sempat muncul wacana dari kalangan ilmuwan untuk meniru letusan gunung berapi. Maksud mereka bukanlah mencari gunung berapi dan meletuskannya, tapi membuat tiruan dari efeknya. Untuk keperluan ini, mula-mula pesawat akan melepaskan senyawa asam sulfur ke atmosfer. Senyawa tadi kemudian akan bergabung dengan uap air untuk membentuk partikel-partikel kristal mini yang bisa memantulkan cahaya matahari. Dengan begitu, harapannya suhu di permukaan bumi secara berangsur-angsur akan menurun dan pemanasan global bisa diatasi. Namun usulan ini bukanlah tanpa kendala. Jika terhirup oleh manusia dan hewan, partikel ini justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru. Kemudian jika partikelnya jatuh ke laut, akan menjadi peringkatan keasaman laut sehingga terumbu karang akan mengalami kematian masal. Sebagai akibatnya, meskipun usulan ini nampak mudah dilaksanakan, usulan ini tidak terrealisasi hingga sekarang. Menerangi bulan Wacana mengenai cara mengatasi pemanasan global tidak melulu hanya melibatkan matahari. Manusia juga pernah memiliki usulan untuk melibatkan bulan demi mengatasi pemanasan global di bumi. Bagaimana caranya? Jadi berdasarkan usulan ini, jika permukaan bulan dibuat menjadi mengkilap, maka intensitas cahaya matahari yang dipantulkan oleh bumi bakal meningkat sehingga malam nampak lebih terang. Dampaknya tingkat konsumsi energi oleh manusia pada malam hari menjadi berkurang, sehingga diharapkan tingkat emisi karbon juga turut menurun. Begitu usulan ini dirilis ke publik, kalangan ilmuwan beramai-ramai mengkritik usulan ini. Alan Robok salah satunya. Kakar iklim dari Universitas Ratgars ini berpendapat kalau membuat bulan nampak lebih terang justru malah berpotensi membuat pemanasan global menjadi lebih parah akibat meningkatnya paparan cahaya matahari di malam hari. Alasan lain, mengapa usulan membuat bulan menjadi lebih terang nampak bermasalah adalah karena membuat bulan lebih terang justru malah berpotensi menimbulkan dampak negatif pada manusia, misalnya terganggunya jam tidur. Membuat Selimut Raksasa Gluster adalah sebutan untuk sungai es yang banyak ditemukan di daerah kutub. Meskipun Gluster hanya menutupi 10% permukaan bumi, Gluster memiliki peranan yang amat penting dalam pemanasan global. Jika Gluster di seluruh dunia sampai meleleh, maka permukaan air laut akan mengalami kenaikan dong. Kota-kota yang besar terletak di daerah, terpi pantai tidak bisa lagi dihuni akibat tenggelam. Untuk mencegah supaya Gluster di bumi meleleh seutuhnya, ilmuwan Jason Box dari Universitas Negeri Ohyum lantarkan usulan yang terdengar aneh. Ia mengusulkan agar Gluster-Gluster yang masih ada di bumi ditutupi dengan lapisan selimut raksasa yang bisa memantulkan cahaya matahari. Walaupun terkesan mengada-ngada, Box mengaku terinspirasi untuk melontarkan usulan ini setelah beberapa kali melakukan eksperisi ke Pulau Greenland di dekat kutub utara sejak tahun 1994. Pada tahun 2009, Box dan tiga orang ilmuwan bahkan sempat membuat selimut raksasa sungguhan dan menggelar di Greenland. Selimut raksasa tersebut memiliki luas total 10.000 meter persegi dan terbuat dari polypropylene putih yang bisa memantulkan cahaya matahari. Kalaupun usulan box ini jadi dilaksanakan, tentunya diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk membuat selimut raksasa seluas itu dan merawatnya supaya tidak mengalami kerusakan. Box lantas menekankan bahwa usulannya ini termasuk usulan yang masuk akal dari segi ekonomi jika dipandingkan dengan resiko tenggelamnya kota-kota besar di tepi laut. Cermin raksasa di luar angkasa mengurangi paparan cahaya matahari dianggap sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi pemanasan global. Atas pertimbangan itulah muncul gagasan gila untuk menempatkan cermin raksasa di luar atmosfer bumi. Pada tahun 2002, perusahaan stat teknologi dan secet mengusulkan pemasangan satelit pembuatan yang terbuat dari jalinan cermin raksasa. Tujuanannya adalah supaya cahaya matahari yang menuju ke bumi bisa dipantulkan kembali oleh cermin tadi. Menurut klaim mereka, metode ini bisa mengurangi suhu di permukaan bumi hingga 3 derajat celsius meskipun usulan mereka terdengar menjanjikan. Namun usulan tersebut langsung mendapat tentangan dari kalangan ilmuwan yang lain. Lembaga Max Planck Institute of Meteorology beragumen kalau pemasangan cermin raksasa yang memantulkan cahaya matahari justru malah bisa mendatangkan efek samping yang berbahaya bagi bumi. Efek samping yang dimasuk diantaranya adalah meningkatnya suhu di kawasan kutub, berkurangnya curah hujan dan tidak meratanya distribusi panas dari cahaya matahari. Menabur debu asteroid Panas yang ada di permukaan bumi sebagian besarnya berasal dari cahaya matahari. Jadi dengan mengurangi jumlah sinar matahari yang mengenai permukaan bumi, maka secara teoritis permukaan bumi akan mengalami penurunan suhu dan pemanasan global bisa diatasi. Meskipun di atas kertas hal tersebut nampak sederhana, namun penerapannya di lapangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. pasalnya hingga sekarang ilmuwan masih belum tahu metode apa yang sebaiknya digunakan untuk mengurangi paparan sinar matahari ke permukaan bumi. Satu dari sekian banyak metode yang pernah diusulkan untuk mengurangi paparan cahaya matahari ke bumi adalah dengan cara menangkap asteroid raksasa. Kemudian mengikisnya supaya debu dan serpihan yang tercipta bisa menutupi cahaya matahari. Jika metode ini jadi dijalankan dan berhasil maka suhu permukaan bumi akan menurun secara drastis. Namun jika Anda pernah melihat film-film fiksi ilmiah seputar asteroid maka Anda tentu tahu kalau metode ini memiliki resiko dan kelemahannya sendiri. Itulah beberapa gagasan gila skentis ilmiah. Ingat ya agar menjaga lingkungan di sekitar kita supaya kita dijauhkan dari segala macam musibah. jangan lupa subscribe like komen dan share supaya mimin tambah semangat uploadnya. See you!